Di segmen penutup, kami memiliki beberapa peristiwa dari dunia golf yang terjadi selama sepekan terakhir. Di antaranya, tiga golfer dunia pastikan hadir di Indonesian Master. Sementara itu, turnamen Singapore Open kembali bergurir setelah tiga tahun absen. Dan game challenge untuk empat golfer saat berlaga di Abu Dhabi. Semoga terangkum dalam News Update. Bagi Anda pecinta golf tanah air, bersiaplah kembali disuguhkan Ramadan memenegangkan dari salah satu turnamen golf prestisius di Indonesia. Iya, Indonesian Masters 2015 akan dipastikan kembali hadir pada 23 hingga 26 April mendatang. Memasuk ke edisi kelima, Royal Jakarta Golf Course kembali dipercaya menjadi tuan rumah event bergengsi ini. Bukan hanya itu saja, pihak Manitia juga telah mengkonfirmasi akan keikutsertaan tiga golfer top dunia, yakni juara bertahan dari India, Andirban Lahiri, mantan juara dunia Lee Westwood dari Inggris, dan juga Thomas Bjorn dari Denmark. Ketiga pemain tersebut bergabung dengan 150 pemain lainnya, untuk memperebutkan hadiah total sebesar 750 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 9,4 miliar rupiah. Melalui event ini, diharapkan dapat menambah jam terbang para golfer Indonesia, dan juga yang lebih penting lagi, dapat mempopulerkan olahraga golf di Indonesia, sehingga nantinya akan menjadi salah satu destinasi wisata golf dunia. Karena kami melihat dari suksesnya tahun-tahun sebelumnya begitu, dan kami harap melalui ini akan ikut partisipasi dalam membangun minat terhadap golf di Indonesia. Karena harapan kami kan ingin Indonesia menjadi salah satu negara yang diperhitungkan lah sebagai important golf destination. Menarik rasanya menunggu siapa lagi golfer dunia yang akan kembali bergabung di Indonesian Masters 2015. Tiger Woods harus rela menelan pil pahit setelah melakukan start buruk di musim 2015. Datang sebagai pemain yang amat dinanti penampilannya oleh publik TPC Scottsdale, Wood seolah kehilangan daya magis. Baru pertama turun di musim ini pada turnamen Phoenix Open, The Tiger mencatatkan hasil buruk sepanjang karirnya. Tepatnya di hari kedua turnamen, mantan golfer nomor satu ini meraih catatan 82 pukulan atau bermain over 11. Tanda-tanda petaka Woods sudah mulai terasa sejak awal pertandingan. Permainan atraktif dan menghibur yang kerap dipertontonkan oleh Woods seolah hilang di telan bumi. Untuk kali ini, bola-bola hasil pukulannya jauh dari kata sempurna. Secara keseluruhan, Woods meraih enam bugi, dua double bugi dan sisa bermain aman. Hasil itu tentu berbanding terbalik dengan nama besar Tiger Woods di kancah pergolfan dunia. Trauma pasca cira panjang, nampaknya masih belum bisa lepas dari golfer flamboyan ini. Pengeleksi 14 gelar prestisius ini berkomentar bahwa golf merupakan olahraga yang sulit ditebak. Dalam dunia golf, naik turunnya performa golfer sudah lazim terjadi. Dan media tidak perlu membesar-besarkan masalah ini. Torehan buruk ini akan dijadikan bahan evaluasi dengan pelatih swing barunya yakni Chris Komo untuk mempersiapkan diri di turnamen berikutnya. Setelah absen selama tiga tahun terakhir, Singapore Open akan kembali bergulir pada tahun 2016 mendatang. Terakhir kali dipintaskan di tahun 2012, Singapore Open akan kembali masuk dalam kalender event ASEAN Tour. Publik akan dimanjakan oleh penampilan para golfer-golfer top Asia dan juga mancanegara pada 28 hingga 31 Januari 2016 mendatang. Dan Serapung Kurs di Sentosa Golf Club akan menjadi seksi kembalinya salah satu turnamen bergensi di tanah Asia ini. Pada kemunculan kali ini, Singapore Open untuk pertama kalinya akan menjadi seksi kerjasama antara ASEAN Tour dan juga Jepang Golf Organization Tour. Total hadiah sebesar 1 juta dolar Amerika atau setara dengan 12,5 miliar rupiah juga telah disiapkan oleh pihak panitia untuk merangsang para golfer untuk menjadi juara. Singapore Open kali ini akan kebancaran pemain-pemain top dunia. Di antaranya 60 golfer dari ASEAN Tour, 60 golfer dari JGTO, dan juga 50 golf top dunia yang menjadi tamu undangan. Menarik ditunggu ya persaingan Singapore Open tahun depan. Setelah menyimak berita selama sepekan kemarin, berikut kami berikan agenda turnamen golf yang akan terjadi selama satu minggu ke depan. Informasi tadi menjadi penutup perjumpaan kita kali ini, tetap saksikan Hole in One di hari dan jam yang sama. Dan jangan lupa follow Twitter kami di at mnc underscore sport untuk mengetahui informasi golf terkini. Saya Faddy Skandar dan semua kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Great time, great game, great sport, dan pastinya salam olahraga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!